Iya, Dirlantas Polda Jambi bersama Jasar Harja di Suhuk Provinsi Jambi, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Jambi, mengecek kesiapan para personil serta melihat situasi arus lalu lintas di lokasi pos pelayanan pada Sabtu 23 Desember 2023. Dirlantas Polda Jambi, Kombes Poldapi, mengatakan di Jambi ada tiga titik yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan selama libur Natal dan Tahun Baru, Nataru 2024. Tiga titik kerawanan kemacetan tersebut di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sarulangun dengan Kabupaten Batanghari, tepatnya ditembesi. Kemudian di perbatasan Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, tepatnya di Kecamatan Jaluko, dan terakhir di perbatasan antara wilayah Muaro Jambi sebelah selatan dengan Kota Jambi atau wilayah Pal 10. Ada tiga pos pelayanan ya, terutama yang berada di mana? Di ruas jalan Rita Sumatra, jalan nasional. Ya jadi memang kita bisa lihat pada hari ini masih ada akutan barang ya yang non-sebatu yang masih ada yang berintas. Nah ini kita secara utipetik ya, kita masih melakukan pemeriksaan dan juga tentunya tanggal 24 besok harus sudah clear, harus sudah bersih. Ya jadi sesuai dengan surat perusahaan bersama dari Kementerian Kehubungan, KAPOI, dari Kementerian UPR ya. Jadi memang mulai tanggal 23 ini, akan berbeda tanggal 2, dari jenis kan hanya untuk kendaraan yang memang membawa sembangkos saja. Itu nanti ada suratnya lagi. Jadi nanti yang di luar itu ya kita melihat situasional, kalau macet kan nggak mungkin kita lakukan pemeriksaan secara uji penting saja ya, kita himbau hingga beroperasional dulu ya. Sementara itu untuk pengecekan pos seperti pos pelayanan di penerangan Kota Jambi, pos terpadu di depan terminal Alambarajau, serta terakhir di pos pelayanan Citra Raya Siti Kabupaten Muaro Jambi. Selama pengecekan, Dirlantas Pol Dajambi masih menemui angkutan non-sembako yang melintas. Pihaknya akan melakukan uji petik terhadap angkutan non-sembako yang melintas. Sesuai arahan Kapolri dan Kementerian PUPR, mulai tanggal 23 Desember 2023 hingga tanggal 2 Januari 2024 mendatang, yang diinjirkan hanya untuk kendaraan membawa sembako dan harus memiliki surat jalan. Pos pelayanan tidak hanya memonitor masalah peningkatan arus kendaraan, tetapi juga melakukan pengamanan di tempat beribadah. Seperti pos di penerangan, di sana ada 13 gereja yang mesti diamankan. Kegiatan peribadatan yang ada di seputaran keamanan menjadi tanggung jawab dari pos pelayanan tersebut. Lina Liska, JAK TV, melaporkan. JAK TV, melaporkan.